Sebenarnya kita untuk menginspirasi mas untuk bagaimana kita bersosial kepada orang lain. Yang mana yang sakit sehari nggak mesti makan. Kenapa kamu yang nggak makan? Makasih ya Bang. Makasih. Makanan menjadi kebutuhan pokok. Sebagai orang dewasa dalam satu hari kita membutuhkan 1.600 sampai 2.400 untuk wanita. Dan juga 2.200 sampai 3.200 kalori untuk pria yang bisa didapatkan dari makanan. Namun tidak semua dari kita cukup beruntung untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok ini. Karena keterbatasan ekonomi. Untuk itu apa yang dirangkup oleh kawan kami Naufik Nervani di Boyolali patut untuk kita apresiasi. Ada sebuah komunitas yang menyediakan warung makan dan membagikan makanan secara gratis bagi mereka yang membutuhkan. Setiap Rabu warung makan di samping Taman Pandan alas Boyolali Jawa Tengah ini tak pernah sepi pengunjung. Ini memang bukan warung biasa. Warung makan yang buka sejak 2018 ini menyediakan berbagai hidangan makan siang secara gratis untuk siapa saja yang berkunjung. Warung makan gratis ini dirintis oleh komunitas berbagi nasi Boyolali atau BNB Boyolali. Menu yang disajikan secara perasmanan ini pun cukup lengkap. Mulai dari sayur, lauk pauk lengkap, serta susu sapi segar Boyolali sebagai minumannya. Di setiap meja makan juga tersedia berbagai makanan ringan dan buah-buahan sebagai pelengkap. Pengunjung bebas untuk makan sepuasnya. Semuanya gratis. Tak sedikit warga yang merasa terbantu dengan adanya kegiatan sosial ini. Pengunjung yang datang pun beragam. Mulai dari petugas parkir, petugas kebersihan, buru gendong pasar, serta masyarakat umum. Sejak warung buka, ratusan porsi makanan selalu ludes dalam waktu kurang dari 5 jam saja. Pak, bagus sekali nih. Sangat membantu masyarakat yang membutuhkan. Terutama orang-orang yang gak punya. Senang Pak? Senang. Tahunya warung ini dari mana Pak? Ya, tahu itu. Kan kerjanya di situ. Kalau menunya sendiri Pak, gimana Pak? Ya, lebih dari cukup. Namanya kalau di warung aja kayak gitu, wah ini komplet sekali kan. Saya dari tenis, main tenis. Pensiunan, tenis. Alhamdulillah ini ada makan gratis. Istilahnya berlomba-lomba untuk ikut merasakan apa yang ada di makanan di sini. Senang ya Pak? Ya, alhamdulillah senang. Karena penuhnya sendiri gimana Pak? Ya lumayan ini. Saya kebetulan, saya senangnya kan ikan laut. Ini ada lele, alhamdulillah saya sangat senang sekali. Komunitas ini awalnya membagikan nasi gratis kepada Duwafa secara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Namun, seiring banyaknya donatur, komunitas berbagi nasi Boyolali membuat membuka warung makan gratis setiap Rabu pertama setiap bulan. Untuk makanan yang kita sediakan di sini adalah dari donatur, dan donatur dari donatur para anggota BNB juga, dan kami sediakan untuk umum. Setiap kali kita buka ini, sekitar 100 sampai 150 porsi. Sudah, sejak kapan ini? Sebenarnya sudah lama Mas. Ini sebelum pandemi, kita sudah berjalan sekitar dua tahun. Tapi pas waktu pandemi kita berhenti. Sebelum pandemi kita setiap hari Rabu mengadakannya. Tapi pandemi kita berhenti, kita mulai buka lagi setelah pandemi untuk selesai. Kita buka lagi ini untuk setiap bulan sekali. Ini menu-menu yang ada apa aja? Macem-macem Mas. Kita ada sayur, ada snack. Untuk minuman kita ada teh, susu, jus, air putih, terus sayur, lauk, buah. Kita ada semua. Semua dari donatur. Kita, sebenarnya kita untuk menginspirasi Mas. Untuk bagaimana kita bersosial kepada orang lain seperti itu. Gerakan sosial ala emak-emak di Boyolali ini diharapkan bisa memberi inspirasi bagi masyarakat untuk selalu berbuat baik dan berbagi kepada sesama tanpa memandang status sosial. Apa yang dilakukan oleh komunitas ini mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan tidak perlu menunggu aksi yang besar, tapi bisa dimulai dari hal yang paling sederhana. Seperti kisah selanjutnya yang akan bercerita tentang bagaimana seseorang yang punya keperbatasan, tetapi tetap tidak menghalanginya untuk berbuat baik. Selanjutnya kita lewat depan material itu, nabrak-nabrak kewing-kewing itu. Setelah itu kita lihat, kita pegang, ternyata ini kalau diketokkan dari pasir, banyak yang membutuhkan mungkin begitu. Akhirnya lanjutlah sampai sekarang, diketokkan batu. Waktu itu kan pernah saya berobat sama dia ke rumah sini, sini, sini gitu. Terus hasilnya kan saya ngomong sama dokter, itu haji. Dokternya, ah gimana saya bisa dioperasi, bisa enggak? Operasi bisa, Bu. Cuma hasilnya belum tentu bisa, karena yang serang urat syarabnya, gitu. Seringkali kita mengelak untuk berbuat kebaikan hanya karena berbagai alasan. Saya belum punya cukup uang, atau mungkin banyak kebutuhan kita yang belum terpenuhi. Kita selalu punya alasan. Tetapi rekan kami, Kartika Bagus, merangkum bagaimana kisah Sarono dan Sri Ningsi, pasangan suami istri yang bermurah hati. Mereka berbagi kebaikan, walau di tengah keterbatasan fisik dan ekonominya. Rumah sederhana di Cipinang Besar Selatan Jatinegara Jakarta Timur ini, menjadi saksi kegigihan Sarono dalam mencari penghidupan. Dari rumah deret yang berada di sekitar SMA negeri 53 ini, Sarono membuktikan bahwa kebutaan bukanlah sebuah halangan. Hanya tongkat, martil, dan jeriken berisi 5 liter air yang menemani pria 65 tahun ini untuk memulai hari. Selebihnya, hanya kegelapan yang dirasakan saat Sarono menapaki jalan menuju tempat yang bekerja sejauh 800 meter. Sarono menghitung langkahnya satu persatu untuk menentukan di gang mana ia harus berbelok. Tongkat menuntunnya menyusuri jalan Cipinang Jaya yang ramai sepeda motor dan mobil. Sesekali, langkahnya harus terhenti saat tongkatnya menyentuh benda keras di depannya. Bagi Sarono, gelap yang dirasakannya ini adalah hidayah dari sang pencipta. Syaraf matanya mulai rusak pada 1994. Perlahan-lahan penglihatannya semakin berkurang. Selain itu, saya di lapangan. Dulu di kendaraan, angkot. Setelah itu, kita kurang melihat kayak rabun. Akhirnya, kita jualan telur asin keliling-keliling. Kurang laku juga jualan pisang keliling-keliling. Kurang laku juga akhirnya kita lewat depan material itu, nabrak-nabrak kewing-kewing gitu. Setelah itu, kita lihat, kita pegang. Ternyata ini kalau diketokkan dari pasir, banyak yang membutuhkan mungkin begitu. Akhirnya lanjutlah sampai sekarang diketokkan batu. Waktu itu kan pernah saya berobat sama dia ke rumah sakit sini, sini, sini gitu. Terus hasilnya kan saya ngomong sama dokter itu haji, dokternya. Pak, gimana sama saya dioperasi, bisa nggak? Operasi bisa, Bu. Cuman hasilnya belum tentu bisa, karena yang serang urat syarapnya gitu. Karena itu, syarap. Ya, syarapnya udah, ini apa, syarap-syarap. Turat-turatnya udah kering katanya, lamban nggak bisa berfungsi gitu. Berbagai pekerjaan sudah ditekuninya. Namun hampir semuanya tanpa hasil sama sekali. Rupanya, pasir dan sisa material inilah yang kemudian menjadi pembuka pintu rezeki bagi Sarono untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sang istri, Sri Ningsih, juga sudah berhenti bekerja karena usahanya bangkrut. Sehingga mereka praktis mengandalkan pemasukan kakek Sarono. Sri Ningsih juga mengidap diabetes. Ya, yang beli itu orang sambil jalan ya. Jadi, pertama kan nggak tahu nanya dulu. Setelah nanya, pasir ini bisa untuk nyampur ngaduk, masang keramik, segala macam. Baru dia nyoba beli sekarung. Lama-lama kalau ini beli dua karung, tiga karung. Jadi belinya setiap dia pulang kerja, sambil beli sekarung, pocah motor, gitu. Ibu sempat meragukan itu nggak? Ya, belum sempat memikirkan itu, gitu. Karena dia usaha bikin terus, gitu. Lama-lama ya. Alhamdulillah ada yang borong, gitu, Pak. Ada yang borong, sekarung, dua karung. Terus ada untuk bangun jauh. Dia beli di sini nanti bawa ke Bogor. Kan rumahnya di Bogor bangunnya, gitu. Alhamdulillah ya, pertama ini ya sekarung-karung. Terus ada yang borong semua, semua itu dapat berapa. Berapa karung nanti dijual ya, Alhamdulillah. Baru bisa pergi belanja di rumah kasih saya, gitu. Tangan Sarono bagikan mata yang membantunya memilih, memilah, dan memecah puing-puing material bangunan. Satu persatu batu disiramnya dengan air, kemudian dipecah kecil-kecil hingga sekecil pasir. Nilainya memang tidak seberapa, hanya 10 hingga 15 ribu rupiah per satu karung pasir. Namun Sarono dengan sabar mengumpulkannya setiap hari. Lukianto yang pemilik toko bangunan awalnya bertemu Sarono tanpa sengaja. Lukianto kemudian menawari Sarono sisa material dari tokonya. Bahan bangunan yang rusak dan bisa dijual inilah yang setiap hari diolah kembali oleh Sarono. Itu dari pecahan-pecahan batu bata dan ada pasir juga yang udah ada campur tanah atau dari hebel, ini bataringan. Itu memang selalu ada? Selalu ada, selalu ada. Itu rutin ini. Dan jumlahnya banyak? Ya lumayan. Lumayan. Bagi Lukianto, pekerjaan Sarono membawa keuntungan tersendiri. Karena ia tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membuang sisa material. Bahkan, kadang toko bangunannya pun membeli pasir dari Sarono. Pembeli lainnya adalah Haris, petugas keamanan perumahan di Cipinang Jaya. Ia membeli pasir untuk menguruk pos hatpam di perumahan. Haris sudah membeli beberapa karung sebelumnya. Dan ini karung berikutnya untuk menguruk pos. Tadi beli pasir buat melur pos depannya. Memang Bapak tahu Pak Sarono itu seperti apa? Tahu Pak Sarono orangnya dari dulu baik, Pak. Karena udah tahun-tahun sama saya di sini. Makanya ada pasir, saya niat membeli sama Pak Rono. Tadi harganya berapa? Harganya Rp10.000 tadi, Pak. Jadi satu pasir itu harga Rp10.000? Udah dikerjain sih memang di pelur tadi. Bagus di depan posnya. Ya gitu aja kerjanya. Ngetekin batu, miara anak yatim banyak juga sih emang. Anak yatimnya ada 15, kalau nggak salah banyak, Pak. Di tengah segala keterbatasan mereka, Sarono dan Sri Ningsih memiliki puluhan anak yatim piatu yang mereka asuh seperti anak sendiri. Mereka yakin bisa memberikan sedikit kebahagiaan dengan anak-anak ini. Sri Ningsih dan Sarono saat ini hanya berharap, Mereka berdua diberi kesehatan dan umur panjang agar tetap bisa bekerja dan menjaga anak-anak yatim piatu ini. Kan saya sehat. Cuman tetap saya ada keluhan juga. Jadi waktu 5 tahun yang lalu saya kan operasi hernia. Ternyata waktu itu pesen dokter jangan buat kerja keras. Nanti kalau kerja keras, kambuh lagi. Ya karena kita posisinya kondisi seperti ini kan, tetap kerja batu juga ngetokin, kadang ngeser karung gini-gini. Ternyata turun lagi. Ini kadang-kadang kalau udah kumat, kalau udah kecapean, ini keras kayak batu gitu Pak. Kayak telur batu. Nanti bisanya tiduran, kaki digantung baru turun lagi gitu. Boleh jadi mereka tidak diberi anak kandung. Namun bagi Sarono dan Sri Ningsih, mempunyai puluhan anak asuh merupakan kebahagiaan tersendiri di dunia ini. Dari profesinya yang hanya sebagai penumbuk pasir, ia mampu mengangkat derajat anak-anak yatim piatu di sekitarnya. Yuk kita bantu anak yatim, kita dukung anak yatim, kita santuin anak yatim, karena mereka perlu uluran tangan dari kita. Tidak mempunyai anak kandung bukan berarti tidak mempunyai kasih sayang. Kakek Sarono dan nenek Sri Ningsih membuktikannya. Meski hanya mengandalkan penghasilan dari pekerjaan Sarono sebagai pemecah batu, pasangan ini mampu mengasuh anak-anak yatim piatu. Elsa Novika, yang berusia 16 tahun, tampak lebih dewasa diantara Raisa Alika Azahra, Reina Alika Azahra, Anissa, dan satu-satunya laki-laki Reynan Aleksi Setiawan. Elsa, siswi kelas 11 SMA 53 Cipinang Jakarta Timur ini, adalah salah satu anak asuh kakek Sarono. Dahulu, ketika Elsa masih duduk di bangku SD, ia biasa pulang pergi dari rumahnya di Cipinang Muara menuju sekolah, melewati lokasi tempat kakek Sarono bekerja. Timbulah rasa kasihan, dan kemudian Elsa kecil bertanya tentang pekerjaan Sarono. Sejak saat itulah, Elsa menjadi dekat dengan Sarono dan Sri Ningsih, dan menganggap mereka seperti orang tuanya sendiri. Elsa sudah ditinggal pergi ayah dan ibunya sejak kecil. Ibunya bekerja di luar negeri, sementara sang ayah pergi entah kemana. Elsa dan adik-adiknya diasuh kakek dan neneknya. Selama jadi anak asuh, ia banyak dibantu oleh kakek Sarono. Besar banget. Mungkin kalo ga ada Bapak Rono, aku serba kekurangan, karena kan sering dibantu sama Bapak Rono. Kebutuhan sekolah juga, kebutuhan adik juga sering dibantu. Kayak beli baju sekolah, itu sering banget dibantu sama Bapak Rono. Kalo misalkan ga ada Bapak Rono, mungkin aku ga bakal punya sepatu baru, tas baru, baju sekolah. Jadi banyak banget membantu. Kali ini, kami mengajak kakek Sarono beserta kelima anak asuhnya ini untuk berbelanja dan memilih sendiri kebutuhannya. Tujuan kami adalah toko alat sekolah yang berada di perkampungan padat Cipinang Jaya, Jakarta Timur. Sarono dan anak-anak berbelanja ditemani Komariah, warga RT Stempat. Komariah adalah ibunda Aska Muhammad Reza. Suaminya sudah wafat karena sakit. Saat ini, Aska duduk di kelas 3 SMA 53 Jakarta Timur. Pekerjaan Komariah sebagai pedagang lauk keliling tidak mencukupi untuk kebutuhan sekolah. Aska masih tinggal bersama Komariah. Namun, kalo ada sumbangan dari donatur lewat kakek Sarono, dia akan diundang ke rumah Sarono. Kebutuhan harian kadang, kalo alat sekolah, kalo alat sekolah kan karena udah dibantu saya, kadang ibu sendiri dari KJP. Bapak kali kalo ada ya kayak sembako apa gitu, ada uang untuk jajan dia, tiap ada ituan gitu, baru dia ngasih. Ya Alhamdulillah sih merasa terbantu. Bapak pun kalo kita ibarat tuh kurang, ada yang kurang apa gitu kita butuh, kita tinggal bilang sama dia aja. Mudah-mudahan dia bisa bantu. Aska mengaku, awalnya kakek Sarono lah yang mendatangi rumahnya dan menawari menjadi anak asuhnya. Bahkan semua tagihan SPP-nya di sekolah langsung dibayar lunas oleh kakek Sarono. Menurut Aska, peran Sarono sudah seperti seorang ayah yang sebenarnya. Tak hanya membantu kebutuhan sekolahnya, Sarono juga kerap memberi nasihat. Terinspirasi kakek Sarono, Aska bertekad akan membantu anak yatim lainnya setama sekolah nanti. Ya kalo kata Pak Rono sih, kalo kamu udah bisa nyari gue sendiri, jangan lupa mau anak yatim seperti kamu, bagi-bagi juga. Pengen bantu juga anak yatim gitu. kalo saya sudah punya uang. Sarono sendiri hingga saat ini sudah mengangkat 45 anak asuh dari berbagai kalangan dan pekerjaan. Ia mengawalnya pada 2007 dengan 5 orang anak asuh. Dari 2007 ada 5 orang, terus kesini nambah 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan sampe tahun 2014 sampe pernah ada sampe 75 orang. Sekarang udah banyak yang lolos, ada yang kerja juga, masih ada yang kuliah 1, sekarang kurang lebih tinggal 45 lah. Saya juga di rumah gak tau ya, awalnya ya itu yang di pelumpung itu, yang anak kelima tuh berapa tuh. Nah pertama dia deket, terus sering ibunya juga sering main kesini bantu saya gitu. Terus lama-lama ada lagi, ada lagi, ada lagi gitu. Nah jadi ya udah gak apa-apa dilihat dulu nanti surat kematiannya gitu. Kalau ada ya ditampung disini gitu. Sri Ningsi sangat kagum dengan suaminya yang hafal satu persatu anak yatim yang ia asuh. Sri Ningsi berharap meskipun tak bersama lagi, silaturahmi dengan para anak asuh tetap terjaga. Selesai, dia nikah ya kadang-kadang kan dia jauh, ikut suami. Kadang-kadang dia main kemari, dia main kesini sama cucu, cucu angkat ya. Sri suka main, nengok bapak nengok saya. Ya seneng lah, yang penting akur-akur aja lah rumah tangganya gitu. Suaminya tanggung jawab gitu. Seneng ngeliatnya juga. Mbah ini cucunya, si ini namanya, iya-iya kok. Ikut ayahnya gak ikut kesini, ikut. Cuman udah balik gitu. Ya kesini gak apa-apa yang penting. Kamu nengok sini, liat bapak itu. Pesan saya kepada seluruh hamba Allah ya, seluruh kaum muslim-mati malupun berada. Yuk kita bantu anak yatim, kita dukung anak yatim, kita santuin anak yatim. Karena mereka perlu uluran tangan dari kita. Mungkin kita pernah mendengar hadisnya juga yang berpunyi seperti ini. Bukankah kita pengen duduk berdampingan bersama Rasulullah SAW di surga nanti, bagikan dua jari ini. Nah, ya kalau begitu, ya ayo kita dekatin anak yatim, kita dukung anak yatim, kita bantu anak yatim. Insya Allah kita nanti di surganya Allah bersama, satu ruangan bersama Rasulullah SAW. Sarono dan Sri Mingsi percaya, selama masih banyak orang yang menyantuni anak yatim, pintu rezeki akan terbuka lebar. Tak ada yang tahu takdir manusia. Tetapi Sarono yakin, Tuhan tidak pernah salah memberikan rezeki kepada hambanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!